Intro Halo, selamat pagi Nah, walaupun hari ini kita tidak bertemu langsung lewat jimit Tapi kita mau belajar lewat video Oke, hari ini kita mau ngapain aja ya, Miss? Kita punya olahraga, Miss Oke, kita olahraga terus habis itu? Ada learning juga Oh iya, tapi sebelumnya, sebelum belajar kita mau berdebar Oke, sebelumnya berdebar Kita mau nyanyi Bapak Kudatang Padamu Boleh kita nyanyi ya, bapak nyanyi sama-sama Bapak Kudatang Padamu Bapak Kudatang Padamu Yang indah setiap hari Hari-hari, siap hari, sore dan malam hari Bapak Kudatang Padamu Bapak Kudatang Padamu Bapak Kudatang Padamu Tuhan Padamu Capa, kudatang padamu Kudatang Padamu Atas asik anung-ngaku Queimah sepi siap hari Pagi-hari, siang-hari, sore dan malam-hari Tak pentingnya memucap syukur atas kebaikan-Mu Oke, baik. Kita mau berdoa bersama-sama. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Kalau pagi hari ini kami boleh datang bersama untuk berdoa ya, Tuhan. Saat ini ya, Bapak, kami mau berdoa buat anak-anak didi kami di Sarah dan Jessica, Tuhan. Bapak, kami mau berkati anak didi kami satu persatu, Tuhan Yesus. Apalagi dalam kondisi kami harus belajar dari rumah. Saat ini, Tuhan, kami mau memberkati masing-masing anak didi kami. Kami mulai dari Tuhan, Ethan, Agatha, Blue, Johan, dan Dini. Dan Tuhan juga memberkati Kiselle, Jessica, Ruthie, Kathleen, dan Jeno. Dan Tuhan juga memberkati Michelle, Kimi, Ahmed, Gigi, Belika, Helena. Berkati juga Rain, Kenzie, Harvey, Sterling, dan Vanessa. Kiranya Tuhan, meskipun kami sekolah melalui online saat ini berkati senantiasa tercurah untuk anak-anak kami. Dengan senantiasa tambah-tambahkan kepandayan, kecerdasan, juga semangat saat mereka bersekolah dibantu dengan orang tua maupun saudara yang dihidupan. Kami percaya Tuhan juga menyertai para orang tua, menambah-nambahkan hikmat, kesabaran, dan juga kasih sehingga mereka boleh senantiasa ada mendangangi kebratan-kebratan mereka belajar dari rumah. Kami juga berdoa untuk kami para guru, kami percaya Tuhan juga memberikan kami hikmat, kami dapat memberikan yang terbaik kepada anak-anak kami. Kami berdoa untuk kota kami salah tiga, untuk pantar kami Indonesia, yang Tuhan kulihkan dari masa yang sulit ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan berdoa dan berdoa syukur dari dia, amin. Oke, habis ini kita mau olahraga, kalian siapkan botol, dan juga sebuah botol. Miss, kalau tidak punya botol, boleh pakai apa, Miss? Boleh pakai tegur. Oke, terus apa lagi, Miss? Boleh pakai mainan yang bisa berdiri. Boleh, kemudian boleh juga pakai... Boleh pakai tegur plastik, Miss. Oh iya, apa-apa boleh ya, Boleh. Karena kita orangnya mau main bowling. Oke, ini kasih contohnya ya. Oke, everyone. Saat ini bisa nama apa, kasih contoh bagaimana cara bermain dengan bowling. Oke, pertama, kita siapkan dulu lima buah botol atau boron apapun, bunda apapun yang bisa digunakan sebagai bit bola. Jagatnya adalah 10 kaki. Kita ikut ya. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Dari sini, kita boleh lempar bola ke arah botol atau bunda yang ada di depan kita. Dari bawah. Oke, and you do it. Oke, berarti untuk buka sehari ini, nanti saat kita bermain bowling, minta apa atau mana untuk memvideokan dan dikirim ke grup. Oke. Oke, Sarah NJC, untuk kegiatan kita yang terakhir, kita akan mengerjakan free learning. Nah, kalian siapkan worksheet yang sudah ada di video, seperti yang Miss punya. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan nama di atas. Dan setelah itu, kita akan memasangkan bentuk-bentuk yang ada di sebelah ini dengan bentuk yang ada di sebelahnya. Yang berwarna dan yang tidak berwarna. Miss akan berikan contohnya. Oke, untuk bentuk yang pertama. Kita mau cari yang bentuknya sama ya. Sama-sama circle. Mana dia circle? Nah, this is circle. So, you have to match those circles. Like this. Okay. Mr. Tno will give you one more example. What about this? What about this? What shape is it? Yes. Very good. This is rectangle. rectangle. So, you have to find another rectangle. Kita mau cari rectangle yang lain, normal ya. This one is rectangle. So, you can match them. Like this. And for the rest, please do it by yourself. Nah, nanti kalau sudah selesai, jangan lupa ya kirim foto juga ke Miss Miss. Oke, have fun. Bye. Bye.